Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue bakal nge-review Cartline Animals dari Bombix dan Asmodei Desainer Frederick Henry yang juga mendesain serial timeline, prequel dari serial Cartline Cartline ini ada banyak serinya ya, seperti Globetrotter, Dinosaur, dan lain-lain Kalau yang ini tentang binatang, game untuk 2-8 pemain, usia 7 tahun ke atas Durasi mainnya sekitar 15 menit Langsung kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya New boxnya dari Kaleng, seperti serial-serial timeline juga Rulebook dalam bahasa Inggris, dan sejumlah kartu Udah, itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya Komponen permainan ini hanyalah berupa 110 kartu Sisi depan dari setiap kartu menunjukkan nama binatang, nama latin, beserta ilustrasinya Dan sisi belakang menunjukkan hal yang sama, plus 3 karakteristik tambahan Ini adalah ukuran binatangnya dalam satuan inci atau kaki Dihitung dari kepala ke kaki, tidak termasuk ekor Ini adalah bobotnya dalam satuan ons, pon, atau ton Dan ini adalah masa hidupnya dalam satuan hari, bulan, atau tahun Di pojok kanan atas kartu juga tertera informasi mengenai famili dari binatang ini List lengkapnya ada di Rulebook Semua informasi ini didasarkan pada fakta umum binatang tersebut dan sifatnya aktual Jadi kita bisa belajar banyak hal selama bermain BTW di sepanjang video nanti, kalau gue bilang secara tertutup Itu berarti sisi informasinya menghadap ke bawah seperti ini ya Untuk setup, tentukan bersama satu karakteristik yang akan dipakai di game kali ini Entah ukuran, bobot, atau masa hidup Ambil contoh, kita memilih bobot Berarti kita hanya memperhatikan informasi bobot dari semua kartu Dan abaikan dua karakteristik lainnya Kocok ke 110 kartu dan bagikan 4 kartu ke setiap pemain Untuk dibariskan di depan mereka secara tertutup semua Ambil contoh, kita main bertiga Sebelum saatnya, kita tidak boleh mengintip sisi informasi dari kartu-kartu ini Dan kalau mau lebih menantang, kita bisa bagikan lebih dari 4 kartu ke setiap pemain Taruh sisa kartu membentuk satu deck tertutup di area yang mudah dijangkau Lalu, buka satu kartu teratas dan taruh di tengah area permainan Jadi sisi informasinya menghadap atas Inilah kartu pertama di kartline Satu garis panjang yang nanti akan terbentuk dari sini Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini Tentukan pemain pertama secara acak dan permainan pun siap untuk dimulai Kartline adalah game trivia di mana kita tidak perlu tahu jawaban pastinya Tapi dengan bantuan logika Jika kita bisa menebak posisi yang tepat untuk setiap kartu Maka kita bisa keluar sebagai pemenang Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Setiap ronde dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran Di giliran kita, kita harus memilih salah satu kartu yang ada di depan kita Untuk ditambahkan ke kartline Berhubung kita membahas bobot di video ini Kita harus menebak Bagaimanakah bobot dari binatang yang kita mainkan ini Dibandingkan dengan binatang-binatang yang sudah ada di kartline Kalau menurut kita lebih kecil Taruh kartu kita di sebelah kiri kartu inisial ini Sebaliknya, kalau menurut kita lebih besar Taruh kartunya di sebelah kanan kartu inisial Ambil contoh, gue mau mainin kartu lebah ini Dan gue yakin, seyakin-yakinnya Kalau bobotnya itu pasti lebih kecil dibandingkan burung elang botak Yang ada di kartline ini Jadi, gue bakal taruh kartu lebahnya di sebelah kiri kartu elang Kalau udah yakin, segera buka kartunya Untuk mengecek ketepatan tebakan kita Intinya, melihat karakteristik yang terpakai Kartu-kartu yang ada di kartline harus berurut Semakin ke kanan, harus semakin besar Di contoh ini, kita menaruh kartu di posisi yang tepat Karena lebah yang bobotnya hanya 0,035 oz Tentunya lebih ringan dibandingkan burung elang botak Yang bobotnya 14 pon Jadi, kartunya akan dibiarkan di situ Dalam kasus khusus di mana angkanya sama Maka ditaruh di sebelah kiri atau kanannya Tetap dianggap benar Lalu, kedua kartu itu akan ditaruh berdampingan seperti ini Sebaliknya, kalau kita salah menebak Mungkin somehow kita pikir lebah itu lebih berat daripada burung elang Maka kartunya akan dikembalikan ke box Dan kita harus mengambil satu kartu baru dari deck Untuk ditaruh di depan kita secara tertutup Mendapatkan kartu baru tidaklah baik Jadi sebisa mungkin, jangan salah Entah tebakan kita benar atau salah Itulah akhir dari giliran kita Dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran Di awal permainan hanya ada satu kartu di cutline Sehingga semuanya masih gampang Tapi, seiring berkembangnya cutline Pilihan tempat untuk menaruh kartu baru pun semakin banyak Apakah kartu yang mau kita mainkan ini Yang terkecil dari semua Terbesar dari semua Atau mungkin di antara dua binatang Yang ada di tengah-tengah garis Dan aturannya tetap sama Nilai sesuai karakteristik yang terpakai Harus semakin besar dari kiri ke kanan Kalau betul, ya kita nggak ambil kartu baru Kalau salah, diskat kartunya kembali ke box Dan ambil kartu pengganti Anyway, satu ronde akan berakhir Setelah semua pemain mengambil giliran satu kali Lalu ronde baru pun siap untuk dimulai lagi Dengan alur yang sama Dan status pemain pertama tidak pernah berubah Ronde demi ronde akan terus berlanjut Sampai satu pemain berhasil menaruh kartu terakhir miliknya Di posisi yang tepat di kartline Saat ini terjadi Selesaikan ronde yang tengah berlangsung Supaya setiap pemain mendapatkan jumlah giliran yang sama Barulah setelah itu permainan selesai Dan pemain yang berhasil menghabiskan semua kartu di depannya yang menang Kalau seri Para pemain seri akan mengambil satu kartu dari deck Dan berusaha untuk menaruhnya di posisi yang tepat di kartline Pemain yang membuat kesalahan akan tereliminasi Ulangi proses ini Hingga tersisa satu pemain saja yang belum tereliminasi Dan dialah pemenangnya Kalau para pemain seri tereliminasi semua Mereka akan kembali mengambil kartu lagi dari deck Dan begitulah Pokoknya sampai ketemu satu orang aja yang menang That's all Untuk variasi Kalian bisa coba main dengan karakteristik yang lain Supaya pengetahuan kalian seputar binatang juga bertambah Having said so Itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang kartline animals Kalau sampai kalian ada yang bingung Urus yang kurang jelas Kalian boleh post di komen di bawah Gue bakal jelasin semaksimal mungkin Ya kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax